bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para sahabat-sahabat alhamdulillah kembali kepada channel kami pagi hari ini kita mempediokan atau menyoting ini ternak ayam jaufer dan juga ini ada juga ayam kampung bukan ayam kota loh ya ini potensi sangat bagus sekali dengan keadaan tanah yang tidak begitu luas tapi bisa menghasilkan jutaan per bulan ini inisiatif atau memberikan motivasi bagi kita yang ingin berusaha bukan hanya kebun sawit tetapi juga ternak ayam seperti ini dengan menggunakan pekarangan yang sangat kecil dan menguntungkan penghasil yang sangat besar kita sama-sama melihat ya sahabat-sahabat banyaknya ayam ini saya juga sur melihatnya wah banyak sekali ya sahabat tempatnya kecil pendek seperti ini tapi membuat ayam ratusan ini subhanallah ini ayam jaufer jauh super nah ini juga banyak alhamdulillah ya banyak sekali ayamnya disini ini usaha-usaha kecil tapi hasilnya mengalahi 2 hetar sawit per bulannya mengalahi merupakan untuk membuka terkawalah perpikiran kita untuk membuat usaha ya di pekarangan rumah di rumah dan ini juga taiknya tidak begitu bau ya tidak begitu bau 2 hari atau 3 hari atau 4 hari sekali dibersihkan taiknya dan bisa digunakan untuk pupuk nah ini kita lihat ayamnya lagi makan makan seperti ini saja ya sahabat-sahabat ini punya sahabat saya nih Indra Fauzi nah ini ini usaha dia subhanallah sangat-sangat bagus sekali ini semudah-semudahan ya dengan modal yang sikit tidak begitu banyak modalnya tapi dengan penghasil yang sangat besar ini sudah satu bulan ini ini sudah satu bulan yang ini jadi ayam dofir ini ini bisa dua bulan sudah bisa dipanen bisa dijual ini ayam ini satu bulan setengah ini setengah bulan lagi yang ini sudah bisa dijual yang ini sahabat umur satu bulan umur satu bulan ini umur satu bulan bagus sekali wah subhanallah ayam ginak-ginak ini ayam kampung ya sahabat ayam kampung keturunan bangkok makanya tinggi-tinggi besar-besar jadi bibit bobot sangat bagus sekali rupanya sangat penaruh jadi kalau bangkok akan menghasilkan ayam siang ini ayam kampung keturunan bangkok kita makan ayam siang kita lihat sahabat ini bagus sekali kandangnya simple saja tidak begitu repot tidak begitu sulit kita lihat ayamnya lagi menikmati makanan pagi eh ya makanan pagi sangat bagus sekali sangat-sangat bagus sekali kita lihat ayamnya wah nongol semuanya kepalanya menikmati santapan pagi rupanya untuk menghilangkan stress ayam ayam ini juga perlu musik ya sahabat jadi bukan kita manusia saja yang butuh musik ternyata salah satu untuk supaya ayamnya yang stress dan lebih cepat besarnya jadi ayam perlu musik ya maka sering di depan musik kalau musiknya slow ayamnya slow gerakannya kalau musiknya agak kencang wah kencang juga gerakan ayam ini yang penting jangan musik musik disco aja lah kalau musik disco awal ayamnya nanti berdiskor semuanya ayamnya kalau musik ayat-ayat al-quran pakai rupiah ayamnya tenang dia tenang mendengarkan ayat-ayat rupiah kalau musiknya dandut ayamnya agak goyang sedikit jadi butuh musik makanya ini musik agak slow sini musik-musik slow saja supaya ayam jangan stress dan cepat besar para sahabat ini ayam ini lebih kurang umurnya lima atau tujuh hari jadi kita bulatkan satu minggu lah ini ini sekitar satu minggu ayamnya ini banyak subhanallah ini umur satu minggu udah sebesar ini inilah Jofir ini Jawa Super ini ini umur satu minggu banyak juga di atas ini ini umur satu minggu sama umur satu minggu juga ini juga sama umur satu minggu lagi nyantai kawan-kawan lagi makan menikmati makanan tantapan pagi ini satu minggu cepat besar ayamnya namanya ayam Jofir Jawa Super dan mirip dengan ayam kampung tak ada bedanya tapi bibitnya yang membedakan bibitnya nah ini ada lagi yang depan sana ya sahabat itu sama juga umurnya yang itu umurnya satu minggu juga ini ini yang lebih jelas sekali yang berumur satu minggu subhanallah cuma gemuk-gemuk besar-besar umur satu minggu ini umur satu minggu nah sama ini juga di atas ini ini umur satu minggu juga jadi salah satu untuk menghilangkan stresnya ayam ini ya salah satunya diiringi diiringi dengan musik ya diiringi dengan musik terima kasih farah sahabat yang terus melihat keadaan channel saya inilah untuk memberikan inisiatif pola fikir yang maju untuk menggunakan pekarangan ya pekarangan rumah kita yang punya pekarangan rumah yang gak punya jangan macam-macam mengambil pekarangan orang jangan marah nah ini ini menggunakan dengan sistem seperti ini ini rumah pondok-pondokan ini jadi dalam ini juga dibuatkan ya ini namanya rumah pondok-pondokan nah kita lihat lah keadaannya nah ini nah jadi rumah seperti ini digunakan untuk kandang ayam nah yang tempat yang besarnya yang tadi yang kita syuting pertama jadi terima kasih ya sahabat sekali lagi terima kasih terima kasih jangan lupa kita sering memberikan saling memberikan support untuk khususan dunia dan akhirat dan semoga dengan video yang kami syuting ini bisalah untuk membuka pikiran kita kemauan kita untuk bisa membuat usaha kecil-kecilan karena dengan perekonomian yang sangat-sangat sulit sekarang ini ditambah lagi dengan masa wabah yang terus menerus meningkat sehingga kita untuk bekerja keluar rumah bergerak bebas kita ragu-ragu maka salah satunya untuk menutup ekonomi ini ya supaya kita bisa memenuhkan ekonomi kehidupan kita sehari-hari ya paling tidaknya kita buat usaha terima kasih terima kasih salam semangat salam semangat semoga kita dimudahkan dalam semua urusan amin amin